Intro Alimah Ku adalah jiwaku Wa'alawi hujan tetap di hati Angkat mahkotamu singaku Berdiri tegas jangan menyerah Petang tak pernah lelah Berjuanglah alimah kita Datang bukan karena apa Karena panggilan jiwa Salam satu jiwa adema Intro Oke kembali lagi ke channel youtube saya Saddeli official update Terbaru renovasi stadion kanjuan malang Jangan lupa sebelum menonton Jangan lupa like komen dan subscribe Saddeli official Biar tidak ketinggalan informasi video terbaru Saddeli official Oke kita mulai Renovasi stadion kanjuan memang sudah menunjukkan Perkembangan yang signifikan Terutama dalam bagian eksteriornya Yang tampak hampir selesai Meski begitu masih ada beberapa bagian Seperti atap dan beberapa yang belum selesai Antara gate 9 hingga gate 14 Yang perlu dirampungkan Mengenai patung singa Ini yang komen-komen patung singa Diperbaiki atau direnovasi Mungkin masih bisa ditingkatkan lagi Agar terlihat lebih garang Dan menjaminkan semangat khas malang Tapi itu tidak termasuk proyek Removasi stadion kanjuan malang Untuk area gate 13 Memang masih dalam tahap pengerjaan Dan tampaknya perhatian khusus sedang diberikan Agar selesai dengan baik Sementara Untuk sebelah Area gate 13 Masih belum selesai Rencananya disini Akan dibangun Monumen Tragedi Kanjuan Di sebelahnya gate 13 Ada dua titik Di sebelah Timur Dan baratnya gate 13 Untuk area pagar pembatas Di sisi timur Stadion juga sudah hampir rampung Menunjukkan kemajuan yang Positif Dalam Prokses Rekonstruksi Ini Dengan Pembenaan Yang terus berlanjut Nampaknya Stadion Kanjuan Akan segera siap Digunakan Kembali Dengan tampilan Yang lebih modern Dan aman Bagian dalam Stadion Kanjuan Sepertinya sudah hampir siap Untuk digunakan Dengan beberapa detail Air Seperti Pengecatan Pagar Dan Pintu Stadion Yang masih Perlu dirapikan Sementara itu Di area VIP masih dalam Proses penyelesaian Jika semua bagian ini dapat Diselesaikan dengan baik Stadion akan siap menyambut Kembali para pendukung Dengan Fasilitas yang lebih baik Lebih baik Lebih baik Dan lebih Modern lagi Ini Kondisi Di area VIP masih Pekerjaan Untuk pagar Masih belum diecat Pagar hitam ini Dan Area atap Masih belum Selesai Dan ini ada Sejumlah pekerja Untuk menyelesaikan VIP Papan skor digital Di stadion Kanjuruan sudah tampak Siap digunakan Meskipun hanya Ada satu papan skor Yang dipasang Padahal Berdasarkan Desain yang beredar Sebelumnya Dijadwalkan Akan ada Dua papan skor Untuk Memperluas Visibilitas Penonton Di seluruh Area stadion Kemungkinan Ada penyusuan Pada desain Akhir Atau mungkin Pemasangan Papan skor Kedua Akan terjadi Dari Sudut Tertentu Stadion Kanjuruan Kini terlihat Lebih elegan Dengan Desain yang Modern Dan Pembenahan Yang signifikan Jika seluruh Area Termasuk VIP Memiliki Sentuhan Akhir seragam Stadion Ini semuanya Seperti VIP Tentu saja Stadion Ini akan Tampak Lebih megah Dan Bois Secara Keseluruhan Kita memang Patut bersyukur Atas kemajuan Yang sudah Berjalan Dan Berharap Proses Renovasi Cepat Selesai Sehingga Stadion Ini bisa Kembali Digunakan Dan Dan Memberikan Pengalaman Yang lebih Nyaman Serta Proses Perbaikan Stadion Kanjuruan Kini memang Menyisakan Area Pembatas Pembogaran Pembogaran Mes pekerja Menjadi Tanda Jelas Bahwa Jumlah Jumlah Pekerja Pekerjaan Hampir Rampung Ini menjadi Kabar baik Karena Semakin Tersedianya Stadion Untuk Siap Dikunakan Kembali Tampak 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 Lihat Sumber Semoga Tahap Akhir Terjalan Lancar Sehingga Stadion Beroperasi Dengan Tampilan Lebih Baik Modern Boys jangan lupa like comment dan subscribe sadly official jangan dilihat saja juga di subscribe biar gak ketinggalan video terbaru sadly official dan untuk area viv difokuskan untuk pemasangan rangka kaca stadion kanjuruan arah panah ini menunjukkan nanti tulisan stadion kanjuran berada di atas kaca yang telah dikerjakan ini akan kurang lebih seperti ini desainnya stadion kanjuruan malang nanti untuk atapnya kayak ini guys nanti ini yang atas sudah selesai yang bawah masih belum kita tunggu saja kurang lebih stadion kanjuruan kalau jadi seperti ini terlihat sangat megah menarik pengurangan tinggi akar pembatas hingga 80 cm ini bisa membawa perubahan besar dalam pengalaman menonton di stadion kanjuruan menciptakan kesan yang lebih terbuka dan memungkinkan meningkatkan interaksi antara pemain dan penonton ini bisa menjadi informasi yang sangat menarik bagi aremania dan aremanita yang ingin tahu bagaimana perubahan ini akan mempengaruhi suasana stadion nantinya selain itu dari aspek estetika pendekatan ini juga mencerminkan perhatian yang lebih pada keselamatan dan kenyamanan penonton dan menariknya ini tidak adanya papan drijen yang dulu ada di sebelah timur selatan sama utara papan drijen diantara pakar pembatas bisa menjadi membawa perubahan besar bagi aremania dan aremanita papan drijen biasanya penting untuk koordinasi yel-yel dan menciptakan suasana dukungan yang berstruktur di stadion tanpa papan drijen mungkin ada pendekatan baru dalam cara mendukung tim secara kolektif atau mungkin drijen akan diletakkan di lokasi lain dengan metode berbeda untuk memimpin supporter kalau dilihat dari sini stadion kanjurwan area VIP terlihat sangat megah dan elegan itu dimajukan untuk area VIP yang dulu dan sekarang agak mundur yang dulu dan sekarang agak dimajukan di area VIP ini itu ada angin-angin atau kloster untuk luar masuknya angin bagian eksterior di sebelah timur yang sudah hampir selesai dengan pengecatan yang atas itu masih belum dicat biasanya di area bawah stadion bisa difungsikan berbagai hal seperti ruang ganti ruang medis dan fasilitas untuk panitia itu gak tahu masih belum tahu ruangan apa ini jika masih belum ada info jelas masih belum ada info jelas tentang ruangan tersebut mungkin area ini sedang disiapkan untuk fungsi-fungsi tertentu yang belum diumumkan atau bisa juga difasilitasi tambahan seperti ruangan media selamat menikmati